DBS Asian Insights Ini kebetulan juga kita melempar pertanyaan kepada netizen kita Abu ada satu pertanyaan dengan hashtag Tanya Menteri kita dengan sumber spesial Ibu Susi dari Feby Fajar Nugroho Apa pendapat Ibu Susi terkait rendahnya kesadaran masyarakat kita makan ikan Dan penganeka ragaman sumber makanan dari ikan sudah efektif atau belum Apa solusi supaya lebih efektif Memang kalau kesukaan orang Indonesia makan ikan itu memang ya hanya di wilayah bagian timur Orang-orang pantai, wilayah Indonesia bagian barat Sementara populasi yang terbesar ada di Pulau Jawa itu konsumsi ikannya sangat kurang Apalagi wilayah Jateng, Jatim, Jabar Kalau Jabar saja saya masih dengar agak bagus makan ikan air tawar Tapi banyak tempat lain itu ya seperti Jateng, Jatim itu mereka hanya makan Kebanyakan ayam, daging, tempe, tahu Senangnya memang ya sangat rendah Kalau dibandingkan apalagi dibandingkan dengan Jepang Jauh sekali, separohnya tidak Tapi kalau kita lihat dengan 4 tahun terakhir ini Avalibility ikan banyak, harga ikan juga jauh turun Memang ada ikan tertentu yang mungkin terlalu mahal untuk orang kita makan Seperti bawal putih sampai 800 ribu, 1 juta ya Kita juga tidak perlu makan bawal putih yang ikan lain banyak Kakap, tongkol, dan tongkol juga sangat sehat Karena omeganya dan juga kandungan asamnya jauh lebih tinggi dibandingkan ikan salmon misalnya Ikan-ikan impor Jadi ya mestinya masyarakat sekarang sudah mulai menyukai ikan Saya juga gencar walaupun dengan tagging tenggelamkan kalau tidak makan ikan Tapi ternyata itu didengar juga dan semua akhirnya mendengarkan untuk mencoba makan ikan Jadi ya dari data signifikan sekali sebetulnya selama 3 tahun ini kenaikan konsumsi Dari 36 ke 46 Tapi masih jauh dibandingkan negara tetangga kita Targetnya enggak, targetnya memang 46 kilo tahun ini, tahun depan 50 kilo Terima kasih telah menonton!